Udah nangkring aja disitu Bulung Garkau Bali Sumatra Kok gelap ya Ngerti kalian kan Bulung Garkau katanya kan Nah ini dia Bulung Garkau Yang mau tanya ini apa Bulung Garkau Kalian komen aja dulu ya Lanjut kita nih Jadi indang dapur kali ini dah bang ngapain lah ya kak Jadi Hamuna Ceritanya kan indang dapur ini Hari ini mau masak dulu Daun Singkong Tadi katanya Bulung Garkau Ah entahlah Lakikku memang rada-rada dia ya kan Temannya si Bulung Garkau ini Atau si Daun Singkong ini Daun Singkong itu ya Harus ada lateri Aku campur laterinya itu dengan si kacang ya kan Nah si kacang udah mateng Aku udah cuci ini ikan teri Ikan teri Belah-belah gitu Tapi kalian terserah kalian lah ya Mau pake ikan teri apa Atau mau pake ikan asing juga Cucok meong lah Untuk si sayur yang satu ini Ini khas kagelah orang Batak masaknya kan Banyaknya yang sering masaknya si Garkau ini Caranya Tapi kalau orang Batak itu khasnya itu ditumbuk dia Makanya dibilang lah ini daun Ubi tumbuk ya kan Adalah yang bilang Garkau bahasa-batanya Entah yang jelasnya Garkau atau Bulung Garukau Entahlah ya kalian komen dulu disini Biar jelas dulu ini Nama bahasa Bataknya kalilah apalah Kayak gitu lah ya kan Takutnya salah Dabai nantikan di julitin pula awak kan Agak takut awak sama netizen ini Salah dikit awak ngomongkan Eh gitu nya Bukan itu namanya Bukan kayak gitu cara masaknya Kayak gitu-gitu lah kan Ah lanjut lah Pokoknya aku simple-simple kali lah aku bikin masaknya Aku tumis-tumiskan ya kan Terus ku rajang-rajang aja Bawang putih, bawang merah Bawang bombay kek gitu ya Perbawangan Aku iris-iris Percabean Perbawang daunan Nah campur-campurkan aja lah disini Pokoknya yang masak-masak ini Gak ada pakemnya Gak ada Harus ini harus itu Nah kalau masak enang-enang ini Harus dua kompornya bercepak katanya kan Tadi kan minyaknya itu dikit kali kan Aku bikin Supaya apanya biar dikit minyaknya itu ya kan Satu Pengiritan Eh yang tau lah inang-inang Kan harus iri-iri lah kita ya Iya lah Jangan kita bilang apalah ya Pokoknya ini iri-iri lah Supaya minyaknya gak banyak terbuang juga lah ya kan Jadi kita gak pake dia itu dua kali ya kan Jadi nanti sisa minyaknya itu Aku bikin untuk menumis si Persembalan Jadinya Gak ada dia minyak-minyak jelantanya lah Gitu lah Jadi Tau kalian tujuanku kan Kalau gak tau kalian ya terserah kalian lah ya kan Gak nangkap kalian Cuma aku nanti panjang-panjang pun aku ngomongnya Gak nangkap-nangkap pula kalian kan Lanjutlah tumis-tumisnya ini kan Aku tumis semua perbumbuan tadi yang ku rajang-rajangin itu Dan Biar mantak dia Biar enak gurih Kasih santan Di santan ini pun suka-suka juga ya Mau kalian santannya encer Mau kalian santannya itu Kental Boleh Terus kalian kalau mau kasih warna-warna kunyit Ya boleh Tapi kalau inang dapur kali ini gak pake kunyit aku ya Kukasihkanlah lada sama garam Kalian kalau mau kasih gula Gak usah banyak kayak tanya-tanya Pake gula gak inang katanya gitu Itu suka-suka kalian Kan masakan-masakan kalian juga ya kan Kalau masakan yang dapur ini Kutambahkan garam Kutambahkan lada sedikit Ini dia Senggol lah dia sedikit Dengan si kecombrang Atau namanya rias Atau kincong Ya kan nanti ditanya lagi Itu apa namanya Katanya yang merah-merah itu Yang pinggi-pinggi itu katanya kan Kalau ini tempatku namanya riasnya sebenarnya ini Tapi dibilang kecombrang Udah matang lagi kan teriku itu kan Lupa aku tadi Masukkan si daun apa Ke mana itu tadi Ke sayurku itulah Si daun-daun Apa namanya Daun bawang Bawang prek lah gitu kan Nah udah mendidih dah si sayur itu kan Langsung kumasukkan lah itu si Apa Garkau tumbuh itu ke dalam ya Kalau misalnya kalian mau kasih Dia rimbang Lebih mantap lagi deh bak Ya kan Terus kalau kalian kasih sedikit Dia apa Mantap Apa namanya Yang udang rebon Lebih gila lagi rasanya Aku kebetulan gak ada udang rebonnya Jadi ya Yang ada aja lah di rumah ya kan Dan ini gak lama-lama kali loh Masaknya loh Sebentar aja udah mendidih dia Ya beginilah kan Warnanya hijau gitu kan Hijau kali lah sayurku ini Ini namanya perfect Ya perfect Kalau inang dapur bilang Kayak gitu perfect kali lah Ini aduh Ini so deep kali ini Dapat Tabohian lah Kata kalau inang dapur itu Tabohian Kalau udah Masak ini inang dapur kayak gini Nambah-nambah semua orang di rumah lah Makanya jarang-jarang ya Aku masak ini Tambah genduk nanti kalian semua Ya kan Jadi sekalanya aku masak ini Maka kebetulan kami ada Ada acara ibadah di rumah Aku masakkan lah ini kan Ada pula yang request Ibi kira lah Daun tumbuk Lah kau bikin sama Ikan teri Sedap kali lah itu Inilah dari sisa Minyak penggorengannya itu kan Sedikit kan Langsung kumasukkan itu Aromatiknya Eh aromatik Nah itu Kalau di save-save itu kan Dibilang pakai aromatiknya Ketanya ini aromatiknya Kubikin lah dia serahkan Terus Soal perbumbuannya Ini gak pakai tomat ya guys ya Aku kasih tomat Sumpaya Nanti kalau kita Mencampur Daripada si Kacang dan si terinya Itu dia tetap crunchy Ini percabainya Perbumbuannya itu Cabai, bawang merah, bawang putih Sesuai selera kalian masing-masing ya Tapi langsung ku blend juga lah Si daun jeruk Biar nanti rasa daun jeruknya itu Kena kali lah sama kita lah Mantap kan Udah pergi pulak lah si yang Kamerain aku Kamera sendiri lah Aku ini kan Yang bersih balangan lah Nah kayak gini lah dia kan Penampakannya kan Itu misalnya ini sampai matang Sampai tanak kata orang ya kan Sampai tanak Makan-makan dulu ya Makan-makan Ikan teri sama Si Kau Bali Sumatra Kok gelap ya Ini udah nangkring aja disitu Bulung Garkau Bulung Garkau Bali Sumatra Kok gelap ya Makan-makan